Kementerian Pertahanan Rusia membagikan rekaman yang menunjukkan sejumlah kapal Rusia dan China berlayar di Laut Jepang. Mereka terlibat dalam latihan Vostok 22. Rusia meluncurkan latihan perang selama seminggu yang melibatkan pasukan China dan sejumlah negara lain dalam menunjukkan kerjasama pertahanan yang berkembang antara Moskwa dan Beijing. Hal itu dilakukan lantaran mereka menghadapi ketegangan dengan Amerika Serikat. Manuver yang dimaksud juga untuk menunjukkan bahwa Moskwa punya kekuatan militer yang cukup untuk menggelar latihan besar-besaran bahkan saat pasukannya terlibat dalam aksi militer di Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, latihan Vostok 2022 ini akan diadakan hingga 7 September di tujuh lapangan tembak di timur jauh Rusia dan Laut Jepang. Serta melibatkan lebih dari 50 ribu tentara dan lebih dari 5 ribu unit senjata termasuk 140 pesawat dan 60 kapal perang. Kepala Staf Umum Rusia, Jendral Valery Gerasimov, secara pribadi akan mengawasi latihan yang melibatkan pasukan dari beberapa negara bekas Soviet, China, India, Laos, Mongolia, Nicaragua, dan Syria. Kementerian Pertahanan mencatat bahwa sebagian besar dari manuver angkatan Laut Rusia dan China di Laut Jepang akan mempraktekkan tindakan bersama untuk melindungi komunikasi laut, bidang kegiatan ekonomi laut, dan dukungan untuk pasukan darat di daerah pesisir. Terima kasih telah menonton!